Om itu adalah sumber kelistikan kita Oh di bangku ini om? Nah sekarang kita jadikan tempat tidur Tempat tidur Jadi ini langsung jadi tempat tidur Jadi tadi yang kita buat meeting Tuan-tuan bisa lihat nih Jadi HS Siapa bilang gak bisa tidur buat Bernam ya om ya? Bernam, di depan satu orang Dan di depan satu orang Indra bisa berdiri Hampir bisa berdiri Berdiri lega Jadi gak pernah kepikiran HS Yang tadi kursi-kursi ini Di apartemen Asik Shower di outdoor Selengkapnya di Bebe Oto Channel Don't forget to subscribe Teman-teman bisa lihat Ini adalah high-ass Tapi bukan sembarang high-ass Karena mobil ini sudah disulap Menjadi camper van yang sangat nyaman Dengan fasilitas bintang 5 Dan kita ada di IMPRO Teman-teman yang belum pernah nonton Part pertama Ini videonya Bisa ditonton dulu Dan kita akan Ulas lebih dalam High-ass garapan dari IMPRO Selengkapnya ada di Bebe Oto Channel Jadi saksikan video ini sampai habis Jangan lupa subscribe Dan follow akun Instagram At Bebe Oto Channel Dan Silahkan nikmati High-ass garapan IMPRO Oke teman-teman Kita sekarang sudah sama Milik dari IMPRO Dan Master Kreatif Apa kabar Om Indra? Baik Sudah lama kita tidak ketemu ya Om Siap Om Sudah lama juga nih Hampir sekitar 4 bulan 4 bulan Terakhir kita di bulan Januari Kita bahas tentang Izuzu Elf Yang videonya sudah hampir 1 juta Om Wah Sudah 1 juta Jadi memang lagi banyak banget Animo Pengen garap Untuk camper van nih Om Semakin tinggi sekarang Animo-nya semakin tinggi Om ya Sangat bagus deh Buat modifikator-modifikator Seperti kita Nah Dan yang pasti di IMPRO ini Semuanya bisa dikerjakan Dan kemarin itu kan Mikro bus Nah ini ada Semacam mikro bus juga High-ass ya Om ini? Ini high-ass Tahun 2014 Yang komuter Komuter Nah Jadi kita akan bahas Udah diapain aja nih ya Om Indra Dan katanya teman-teman Ada modifikasi baru nih Om ya? Ada sedikit teknologi aja Teknologi baru Sama-sama aja sih Nah salah satunya teman-teman tadi lihat Ada lampu otomatis Yang apabila Kita ada dekat langsung nyala Dan banyak lagi Produk-produk Ini Om Indra ini udah macam Mr. Stark ya? Oh iya Om Indra di lokasi baru ini sekarang ya Om ya? Kita di lokasi baru Kita pindah dari tempat yang lama Oke Ke tempat yang baru Tapi masih lokasi di kota Depok juga Oke Jadi kalau yang pengen Hubungin Impro atau memodifikasi Bisa di mana Om? Bisa langsung disini Om Langsung disini? Alamatnya juga ya Om ya? Ada alamatnya juga disini Nah dan juga Youtubenya Impro nih Om ya? Sial Nah ada disitu Oke Tidak berlama-lama lagi Kita kupas HS ini Bersama penggarapnya Om Indra Oke Om Indra Bisa bantu jelasin nih Untuk HS ini Apa saja yang sudah diubah Oke Dari sisi eksterior Untuk pertama ini Dari segi eksteriornya Kita tetap mempertahankan Semua secara standar Tanpa Membelah atau membolongi Bodi mobil Oke Yang pertama adalah Di eksterior kita menggunakan Owning ini Dengan ukuran 3 meter Kali 2 meter Oke Dengan sistemnya adalah Diputar Oh putar ya oke Nanti kita akan praktekan Bagaimana cara putarnya Dan ini memang Sudah barang jadi Oke Jadi bukan buatan kita Kita menggunakan ini Salah satunya Tapi kami import dari teman Oke Tapi untuk pemasangannya Dari intro ya Om ya Iya untuk pemasangan dari kita Oke Siap Berarti kalau Untuk dari eksterior Apalagi nih Om Ubahan yang dari intro Kalau dari eksterior Cuma ini saja Sama satu di belakang Itu adalah posisi Untuk Ini Untuk power inlet Harusnya power inletnya Tidak berbentuk seperti ini Oke Tapi dia ada box Terus lagi ada kotaknya Nanti kita bisa perlihatkan Tapi karena memang dari klien Tidak ingin ada membolongi body Akhirnya kami terpaksa Hanya menempelkannya saja Di sini Oh jadi ini bisa langsung Bisa langsung Jalur connect ke PLN Oh Nanti PLN dan bisa langsung Mengecas ke akinya Oke Jadi walaupun mobil berhenti Kalau memang kita di dalam Tempat camping itu Ada Ada sesuatu yang bisa Untuk Sumber listrik Sumber listriknya Bisa langsung ke sini Dan bisa langsung Mengecas akinya tersebut Oke Dengan sistem otomatis Oke Keren Nah ini logo Impro baru juga ya om ya Berarti ya Ini logo Oke sekarang yang Hidangan utamanya om Wah ini Kalau dari luar Eksteriornya Mantep banget Jadi bisa dibantu jelasin nih om Dari interiornya Apa aja yang diubah Dari interiornya ini Yang pertama Adalah Kita ngambil dari sini aja Dari belakang Oke Nah dari belakang ini Kita punya kompor portable Yang menggunakan Adalah dengan menggunakan Sistem dari Gas Oh gas biasa ya Tabung gas biasa Jadi dengan sistem seperti ini Ini kita siapkan Untuk masak di luar Standar aja penggunaannya Oke Ini bisa kita gunakan langsung Dan masih ada tempat penyimpanannya lagi om Dan masih ada tempat penyimpanannya Jadi memang kita latihkan Kalau ini hanya untuk masak di luar Oke Wah ada soft closing Biasa ya om ya Biasa om Sudah biasa ya Oke Nah kemudian disini Di sebelah kirinya Oke Kita dari area belakang dulu ya Iya Di area belakang juga sama Kita disini ada Genset Wah ada Genset Teman-teman Kita punya Genset disini Dengan kapasitas 1000 watt 1000 watt Oke Kalau Genset bisa pilihan Bisa 1000 Bisa 2000 Tapi kami disini memberikan seribuan Seribu ini yang portable ya om ya Hanya untuk Ini fungsinya sebenarnya Hanya untuk AC eksternalnya disini AC eksternal Kita punya AC eksternal Atau AC portable yang kita gunakan Oke Nah kemudian disini juga ada Power Untuk arus listrik AC Dari jalur AC Jadi mungkin misalnya di luar Dia mau nyalakan laptop atau apa Misalnya mau duduk-duduk santai Disini juga bisa Ini adalah untuk USB nya Seperti biasa Wow Ada indikatornya juga ya om ya Ada indikator Wah keren Nah kemudian Ini kita memang langsung bentangkan Tadi awal Tapi sebenarnya Ini adalah digunakan Untuk tidur anak Oke Ya makanya ini meja Atau apa ini ya Ini adalah untuk tidur anak Jadi ini om Disini Sebenarnya saya minta bantu Rekan saya Oke Jadi ini modelnya bisa pasang Iya Bisa bongkar pasang Nah ini kita angkat Karena ini memang harus Karena kita memaksimalkan Tempat yang ada Oke Jadi ini bisa dipasang sini Taruh di atasnya sini Taruh di atas sini Oke Nah ini untuk tidur Ketika memang Sudah malam Atau memang ini Nah ini Wih Canggih banget Close Kunci Nah ini Dan ada penguncinya juga Teman-teman Nanti ini juga sama Kita kasih pengunci juga Oke Nah disini Ada Microwave Microwave Keren Kita punya microwave disini Tapi memang kita belum keluarkan semuanya Oke Kita punya microwave Dengan watt yang cukup besar Ini sampai 1000 watt Microwave ya Nah ini 1000 watt masih cukup om Masih cukup Masih kuat Karena kapasitas kita 2000 watt disini 2000 watt Dengan akinya 150 ampere 150 ampere Nah ada Kulkas mini juga Ada kulkas mininya om Oke Biasanya kita menggunakan Karena memang ini Yang paling buat kita adalah Yang termasuk paling comfort ya Betul Paling nyaman Betul Dengan bentuk dan dimensi yang ada Betul Betul Waduh Kemudian di sebelah Di bawahnya ini Ini kita gunakan adalah Untuk penyimpanan-penyimpanan om Jadi mau storage Jadi sayang Kalau tempat ini tidak digunakan Jadi akhirnya kami gunakan Untuk tempat penyimpanan Betul Betul Nah disini juga sama Ini mungkin untuk buku-buku Karena ini saya pikir tidak terpakai Akhirnya kami buat ini secara Ide dadakan om Keren loh itu om Jadi buat nimpan majalah Atau misalnya orang-orang Atau yang lainnya Yang masih kecil Botol pun juga Kalau memang Mungkin kalian kita sering suka Suka ada minum atau sirup Atau apa Bisa kita taruh disini Betul Estetikanya juga bagus ya Dengan adanya ini Dan itu adalah AC Ini adalah AC portable Dengan kapasitas 1 pk 1 pk Dan ini juga sama Menggunakan remote control Remote control Oke Nanti bisa kita Apa namanya Bisa kita praktekan disini Oke Beralih ke sisi Nah Beralih Kita ke sisi sebelah kanan Nah disini kita punya storage Laci-laci Wah ada banyak ya teman-teman Nah kita taruh shower disini Nah gunain shower Nanti kita akan kasih tau Untuk apa Ini bisa mandi juga teman-teman Dan sudah soft closing Pengunci dan lampu ya om ya Iya Sudah lampu Dan disini di bawah adalah Toilet portable Oh ini toilet portable Jadi klien tidak ingin Ada toilet di mobilnya Jadi akhirnya membuat Gimana caranya Supaya dia ada toilet Oke Untuk ketika memang Dalam keadaan Darurat Betul Betul Nanti ini tinggal ditarik saja Tinggal dibuka Terserah nanti klien Wah benar-benar Sama juga pintunya Kembali lagi Tetap dengan konsep kita Pintunya selalu dengan Menggunakan pintu Tumber door Oke Nah disebelah sini Ini hanya sebagai Pusat untuk Controlling Dari sink Oh sink Ya jadi kalau ada Bocor-bocor atau apa Bisa di cek ya om ya Oke Kembali lagi kita sini Kita tutup Oke Ini adalah sink yang kita pakai Oke saya baik Nah ini sinknya Nah ini ada Tombol di sini Supaya untuk mengaktifkan Supaya kita bisa menghemat Listrik Oke Wah Cuci tangan lagi nih Jangan lupa 3M Mencuci tangan Menjaga jarak Dan menjaga mulut Betul Jangan sampai sentarangan Semua terkonsep Sekali teman-teman Dan ada Apa lagi nih om Di sampingnya Di sampingnya Ini adalah kompor listrik Karena kembali lagi Kita menggunakan Di sini kompor listrik Dengan di sini juga Kita siapkan Stop kontak Dengan touch screen Oke Nah di sini Kenapa kami berikan Apa namanya Lubang hawa ekstras ya Di sini Lubang hawanya di sini Karena memang klien Tidak ingin mobilnya Dilubangi Oke Akhirnya kami antisipasi Kami berikan tombol Juga di sini Akhirnya bisa Luar Jadi ketika masak di sini Buang hawa panasnya Ataupun juga Untuk membuang Ketika tidur Juga bisa dilakukan Di sini Oh iya Ketama ketika memasak Untuk asapnya Ini juga kami berikan partisi Dengan menggunakan Aluminium foil juga Yang kami Modifikasi secara Asal-asalan Kita modifikasinya Ini memang Tidak salah-salah Om Sudah kekonsep banget Kita kasih ini Supaya untuk Meredam panas juga Oke Nah yang di sini Ini adalah Untuk laci-lacinya Iya Storage lagi Dan ini juga Hanya sebagai Bentuk-bentuk Tambahan saja Oke Nah teman-teman Ini di High S ya Tapi bisa lihat Om Indra Bisa Berdiri Hampir bisa berdiri Berdiri lega Jadi gak pernah kepikiran High S yang tadi Kursi-kursi ini Ada ruang untuk Kayak Di apartemen Yang memang Yang service area ya Hampir semua barangnya Kita masukkan ke sini Kebutuhan yang memang Dibutuhkan secara Semua kebutuhan Untuk piknik Ataupun Untuk meng-camper Di camper ground itu juga Sudah kita Maksimalkan Wih keren Ini hanya untuk Mungkin ada penyimpanan-penyimpanan apa Daripada kosong Ayo deh kami coba Modifikasi dengan Sedikit nilai seni Oh iya benar-benar Kalau untuk kelistrikan Bagaimana om? Kalau kelistrikan Kita lihat nanti di sana Wah Jadi keren banget Kita udah lihat nih Dari luar Dan dari Segi Searea service Nah Jadi ada lagi om Yang mau dibahas Bagian sini Di sini Bisa kita lihat Nanti di sini adalah Untuk piring dan penyimpanan air kotor Dan di sana Untuk gelas dan penyimpanan air kotor Oke Nah di sini Oke Ini juga sama Om Penyimpanan Jadi ada ruang kosong yang tidak terpakai Kami gunakan untuk penyimpanan Dimaksimalkan semua ya Dimaksimalkan tempatnya Oke Nah di sini juga sama Oke Kalau dari sini nanti Bangkunya mesti kita jadikan Tempat tidur dulu om Oke Rock and roll bet om Rock and roll Nah teman-teman nanti Om Indra mau praktekin Ini apa nih Ada gantungan-gantungan Oke Nah ini dia Ini adalah Jalur untuk Shower Shower Jadi mandi Nanti kita kasih tirai di sini Memang belum terpasang Karena kita lagi buat tirainya Kokil Sama gantungannya Belum kita bikin om Hahaha Ini bener-bener Karena memang ini dimaksimalkan Karena juga Klien juga ingin mandi Tapi kembali lagi Ini nanti kita taruh di sini Ini hanya sebagai jutaan saja Nah ini kita taruh di sini Nanti kalau mandi Oke Jadi ini udah Mandi Dengan tira ya Omnya pastinya ya Ini kita praktekin Tinggal kita buka Asik Shower di Outdoor Keren banget Tapi memang ini belum kita kencangkan Tapi kalau kita kencangkan Dia akan tetap positif Bener-bener Keren banget nih Om Indra Wah Gak sabar Pengen liat mobil ini Nanti explore Beneran ya Nah kita pindah ke Bisa dijelasin nih om Oke Nah ini Dari sini Ketika kita buka Nanti mobilnya Iya Ini kita menggunakan sensor Di sini ada sensor Yang gimana Kalau kita jalan di sini Atau mendekati sensor ini Lampunya akan menyala Untuk menerangi Pijakan kakinya Gokil Nah di sini Keren banget Ada tempat duduk Nah di sini Saat Kita mau duduk Santai-santai Ini bisa dengan kapasitas Satu, dua, tiga orang Di situ bisa dua orang Atau tiga orang Jadi bisa enam orang Dan untuk kapasitas tidur pun Juga bisa untuk enam orang Ah enam orang Oh include dengan yang tadi Belakang ya om ya Betul Oke Nah ini meja ini Juga di sini Kita kasih juga cup holdernya Untuk taruh minumannya di sini Jadi supaya tidak jatuh Di sini Nah kembali lagi Di sini Kita punya Namanya Listrik Nah di sini Kita tetap pakai Nyalakan seperti ini Oke Ini untuk lighting semuanya Tentangan lampu-lampu Dari mulai bawa Semuanya Nah ini kita menggunakan Sistem sensor Wah gokil Coba lagi om Dari Jadi ini teman Hanya pakai usapan tangan Aja bisa Nah keren banget Nah ini teman-teman Buat ngebuktiin Seberapa lega Saya join di dalam ya om ya Siap Nah ini lega banget loh Cukup lega om Dan ini memang bisa Untuk menjadi Jadi kita kedepankan recliningnya Itu bisa untuk terbah Nanti kita akan praktikan Semuanya Karena kita sekarang Membahas yang ada di tengah ini Jadi ini cukup Lumayan Nah yang di bawah om itu Adalah sumber Listrikan kita Oh dibangkuin ya om Iya Tapi nanti itu akan kembali Satu-satu Kita bahas om pasti Nah sekarang ini adalah Untuk upholder ini Nah ini sama Kurang lebih konsepnya Sama yang kemarin ya om Sama konsepnya Jadi bisa ditutup Bisa dibongkar juga ya Nah bagaimana cara Membongkarnya Hah gimana om Oke ayo kita membongkar Nah ini penasaran nih Pasti teman-teman Juga penasaran nih Oke Ini Bongkarnya sama standar Tinggal kita angkat saja Karena disini ada flipnya Oke Kita flip disini Sederhana banget ya Kemudian Ini kita angkat Oh ini ada storage loh teman-teman Iya ini ada storagenya Tinggal kita taruh disini Rock and roll bed Wah Dan emang sudah Sesuai dengan ukurannya Ini kita ukurannya Dan ini tinggal kita Putar Oh gokeh Selesai Kita tutup Benar-benar Rock and roll bednya Kita menggunakan juga Ada railnya Nah ini rail funksinya adalah Ketika dia Memaju tinggal tekan ke bawah Dan ini bisa maju mundur Oh bisa maju mundur ya Iya Oke Saat di belakang Kita mau muncul Oh jadi bisa lebih lega lagi ya Tadi om ya Kokil Tadi ini Tetap rock and roll bednya Terbaru produk kita Terbaru nih bro Nah sekarang kita jadikan Tempat tidur Tempat tidur ya Nah ini ada disini Ada tombol Yang memang tidak terlihat Tapi ini adalah tombol Untuk pembukanya Nah ini langsung jadi Tempat tidur Asik banget Jadi tadi yang kita buat meeting Tonton bisa lihat nih Ini bisa Ini kurang lebih Queen size kali om Atau Ini queen size ya Queen size ya Karena ini ukurannya adalah 180 x 200 Semuanya total 180 x 200 Dan ini lega loh teman-teman Jadi tadi bisa dibayangin Om Indra bisa berdiri di atas Dan Wah gak kebayang deh Ini nyaman banget pastinya Dan ini juga bisa Extra storage lagi ya Iya Kalau untuk memang untuk tidur Storage bisa dimasukin lagi Masukin lagi Semuanya Wih Dan kita belum mengarah Kemana-mana lagi om Ini disini kita ada Depan juga bisa Untuk tidur Hah Bisa tidur Wih Halo teman-teman Bisa tidur Bener-bener Kejutan banget Ini bisa Anak atau dewasa nih om Ini dewasa Tapi Ini kan lebarnya Hanya sekitar 170 ya Oh 170 ya Kalau orang untuk ukuran 160 masih oke Oke Keren 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 Jadi ini bisa Tadinya Kursi Tiga penumpang Jadi Nah ini gimana om Bisa nanti Ditekuk lagi Bisa Ini kita tekuk semuanya disini Oh Kita juga punya Apa namanya Mejanya juga sama Ini masih bisa Untuk ditekuk Jadi semuanya kita buat Itu Dipermudah ya om Oke Jadi dikecil Storage-nya bisa nanti Taruh disamping sini Dan kita juga Dari faktor safety-nya Juga tetap Menyediakan apar Dengan kapasitas Ini adalah yang ukuran Satu kilo Oke Dan Om Indra Saya mau nanya Ini berarti Untuk kapasitas penumpang Jadi berapa nih om Kapasitas penumpang Kalau memang Untuk ini Bisa 6 orang tidur 6 orang tidur Iya 6 orang tidur 6 orang tidur Oh iya Ditambahin tadi Nah ini Kita tambahin disini om Bagaimana caranya 6 orang tidur Ini dia Disini kita ada locknya Ada kuncinya Ada penguncian disini Supaya untuk Kalau misalnya berjalan Dia bisa tidur Oh iya Benar Benar Wow Jadi dia ada Tiga ya om ya Iya Oke Oke Dan Busanya met Satu lagi Oke Dan ini Kita juga Sudah siapkan Untuk matrasnya Oh matrasnya Sudah siapkan Sebentar Kita ambil Matrasnya Nah teman-teman Sambil nunggu Ini bisa dilihat Ini ada Ambience light Dan Ada Penerangan Yang cukup proper Di tengah-tengah ini Dan ini juga cukup Nah ini adalah Untuk Tidak Wah Nyala lagi Lebih terang Oh ini Ada lagi ya om Iya Gile Jadi High S Siapa bilang Nggak bisa tidur Buat Bernam ya om Bernam Jadi disini berapa nih om Kalau ini bisa Untuk anak Dua orang Anak Dua orang Disitu bisa Untuk dewasa Dua atau Tiga orang Dewasa Dua Tiga orang Di depan Satu orang Dan di depan Satu orang Ini masternya Bisa bikin Gokil Ini bisa jadi tempat Tidur semuanya Dan ini juga Kalau di kedepankan Jadi juga Seperti tadi Yang saya bilang Oh ini Masih bisa Untuk Bersantai Dan ini masih bisa Santai Tuan-tuan Jadi Sudah dipikirkan Sedemikian matang Karena semuanya Digambar Semua ya om ya Iya Dan ini tidak ada Mengganggu Mesin Galur Tidak ada Oke Dan yang ini om Kelistrikannya om Nah ini yang paling penting ya om ya Yang paling sering Ditanya orang nih Nah ini sumber kelistrikan kita Yang kita buat Nah bisa dibantu jelasin nih om Nah dimana disini Adalah kita siapkan cut off Ini kalau saya putar disini Dengan kondisi mobil Ini tidak akan mensupply Oke Tapi disini Ini hanya untuk cut off otomatis Eh atau cut off manual Ketika memang terjadi sesuatu Yang tidak diinginkan Oke Tapi ini fungsinya tidak usah Karena memang tetap harus Tempat saja Itu tidak masalah Dan disini adalah Indikator untuk aki pertama Aki pertama Indikatornya disini Dengan sistem Ini 13 volt Karena maju Karena masuk dengan kondisi sekarang Mesin lagi hidup Oke Nah ini Ini adalah untuk membagi Dari listrik PLN secara otomatis Oleh kita disini Oke Dan ini nanti dari listriknya ini Dari PLN masuk Itu juga sama Aki nya ikut akan mengecas Nanti kita akan praktikan bagaimana Oke Disini kita ada MCB Kita ada fuse box Dimana kontrol-kontrol Pengaturan yang harus listrik DC Oke Semua bisa dikontrol dari sini Ketika dia mati Kita cukup lihat sekringnya Cukup lihat di sekringnya saja Oke Nah disini juga sama Kami menggunakan Disini ada fuse box Fuse box Jadi dari aki pertama Untuk mengarah ke aki keduanya Kita menggunakan Fuse box Atau On-on-off Sekring Sekring ya Kami menggunakan sekring Dan disini Larinya ini Yang kami buat Alatnya adalah Intro relay dual battery Oh itu yang buatan sendiri ya Ini adalah yang membagi Antara aki pertama Dengan aki kedua Jadi jika dengan kondisi Hidup mesin Nah mesin ini Akan ikut mengecas Ke aki yang kedua Oke Tapi ketika mesin mati Oke Dia akan meng-cut off Secara otomatis Jadi tidak menguras Aki pertama Oke Jadi yang digunakan Aki keduanya Sama disini juga Pami menggunakan juga Ada Sfilt Ada sekringnya juga disini Dan ke inverter juga sama Kita menggunakan Sekring juga disini Oke Jadi ada semua jalan-jalan Nah ini kapasitas berapa Om baterainya Ini kapasitas baterainya 150 ampere Dan kapasitas inverternya 2000 watt Oh 2000 watt Makanya bisa Cukup dengan AC Portable dan Microwave tadi ya Oke Wih keren Dan ini ada Entertainment system juga Om? Entertainmentnya Hanya bawaan dari High S aja Oh High S aja ya Karena memang dia tidak Ingin ada entertainmentnya Oh Jadi hanya untuk Kebutuhan fungsionalnya saja Oh karena memang Entertainmentnya di alam bebas ya Jadi tuan-tuan bisa bayangin Tidur Open Kelihatan Kanan Dan belakang itu Yang membedakan adalah Kelegaannya itu Tidak ada sekat-sekat ya om ya Tidak ada sekat Itu yang bikin Kesan pertama langsung Wow Legah sekali Wah benar-benar keren banget Dan ini platformnya juga Ini di kulit ya om ya Platformnya itu Ada beberapa yang kita modifikasi Yang disini memang masih Menggunakan platform utama Tapi kita eliminate Terus kemudian kita tambahkan juga Ada beberapa yang memang Buatan kita Seperti ini Kalau yang belakang Memang kita habiskan semuanya Kita yang modifikasi total Oke Ini berarti emang Bawaannya si High S tuh Kalau yang ini masih bawaan Bawaan High S Oh ini bawaan ya Yang seatas ini saja Bawaannya Oke Sisanya yang lain adalah Kita modifikasi sendiri Dan kita tambahkan Kompartemen lainnya Oke Wah ini benar-benar Udah Proper banget Dan Saya tidak bisa Berkata-kata lagi Nah apalagi nih Yang mau kejutan Yang mau ditunjukin ya Sama om Indra nih Kita lihat ya Sekarang kita tunjukkan Bagaimana secara listrik Dari PLN itu bekerja Oke Mobil Wah ini Ini adalah Kabel untuk Rollnya Yang digunakan untuk Jelur Nah disini om Ya Ini kita tinggal masukkan saja ke sini Oke Dan ini Tinggal kita colokkan saja Ke jalur PLN Oke Dan ini semuanya Kita kembali lagi Ke listrik PLNnya om Oke Dia akan mengecas om Oke Jadi PLN pun masuk Dia akan mengecas Nah tadi kan Tidak nyala Ini nyala Berarti PLN masuk Masuk Oke Nah sekarang kita tanya PLN fungsinya untuk apa Oke Ini dia Ini semua sudah Menggunakan listrik Yang ada di PLN Jadi ini Mesin udah mati om ya Berarti ya Mesin engine mati semuanya Dan ini semuanya bergerak Dari arus PLN Mengisi aki juga Oke Dan semuanya tercover oleh Listrik PLN Listrik PLN Atau kalau misalnya Kita menggunakan genset Semua di cover oleh genset Si genset Oke Kita lipat dulu Kita mau nyalakan AC nya Lihat Oke Nah ini ketika PLN sudah masuk Oke Ini kita tinggal hidupkan AC nya menggunakan Remote AC pada Oke Nah itu sudah nyala Nah kita lihat disini Nah Rasakan om Silahkan Coba ya Saya masuk Wih Dingin Teman-teman Dan itu kapasitasnya adalah 1 pk 1 pk 1 pk Kapasitasnya Gile Jadi ini AC ini Mensirkulasi Sampai Sampai keruangan Keruangan Dan ini posisi Tidak ada yang Mesin menyala ya Teman-teman ya Tidak ada Wah Dan enaknya lagi Teman-teman nih Nah ini saya Saya contohkan ya Apabila Teman-teman lagi Tiduran disini nih Kalian bisa Dengan gampang Ah lapar Ah Ngambil storage disini Ambil storage disini ya Nah ini dia Tempatnya Untuk gelas Silahkan om Tinggal ditarik om Tinggal ditarik Tinggal ditarik om Wih Asik Lalu Ambil mangkok Dan masak indomie Ada disini Oh ada ini disitu Disini juga ada rak piringnya juga Oke Oh go Tinggal ditarik om Tinggal ditarik Dan ini untuk bumbu-bumbu Bumbu-bumbu Dan Bikin deh di microwave Atau kalian mau bikin Iya Masak Masak Jadi gak ada jarak Jadi semuanya Bisa terakses dengan mudah Jadi ini Ini saya ngasih Point of view Teman-teman Ya kalau belum kesempatan Lihat langsung Nah nanti Lihat dulu Video ini ya Nah jadi ini bener-bener Ini lega banget teman-teman Dan Saya 173 Masih Masih bisa berdiri Dan bisa berjalan-jalan Lega Dua orang pun bisa Dua orang pun bisa disini Wah bener-bener Keren banget Semua bener-bener Sudah dipikirkan Secara matang Konsepnya oleh Impro Dan Wah Apalagi nih Om Indra kejutannya Kejutannya untuk saat ini Hanya situ Paling kita tinggal pasang Owning-nya saja Sama juga Dengan nanti Untuk meja portable-nya Meja portable-nya Oke Jadi teman-teman Sudah jadi Ini sudah Siap buat camping Dan ini Tidak memakai mesin Tetap Dingin disini Dan Wah rasanya Kita Semakin Penasaran lagi nih Dengan karya-karya Impro berikutnya nih Om Indra Terima kasih Siap siap Thank you Om Indra Kita udah grebek Ini Project High S Dan ada lagi Saya juga mau ngasih Giveaway juga Buat Om Bas Wah Luar biasa Ini kita berikan Baju kita Impro Di mana depannya juga ada Camper van Saya terima Om Indra Terima kasih Jadi ini kita Ganti-gantikan ya Ini saya buka ya Silahkan Om Jadi ini adalah Gambar CVI Wah luar biasa Yang paling penting Belakangnya nih Impro Jadi terima kasih Om Indra Sama-sama Om Bebe Oto Boleh main Ini kayak Impro Siap Tinggal senangat Kita tunggu project-project berikutnya Om Indra Siap Terima kasih banyak Om Bas Nah dan teman-teman Ini karena ada lambang CVI-nya Om Indra juga nanti hadir Om Kemungkinan besar hadir Terasal tidak ada pembatasan Oh iya Betul Kita doakan ya Semua lancar Kita sehat ya Om ya Dan nantinya Pasti Om Indra jadi Apa tuh Kira-kira Untuk sementara Mungkin mau dijadikan Narasumber Tidak penting Wah Penting lah Om Indra Dan bawa mobil dong Om Di sana Bacanya kita bawa mobil Oke Buat teman-teman member CVI Pasti Langsung aja deh Tanya dengan Om Indra di sana Jadi nanti Kita ada acara jamburin nasional Di Bedugul Bali Tanggal 9 sampai dengan 11 Juli Yang dimana Ketua Panitianya adalah Om Putu Ketua chapter Bali Silahkan yang ingin Teman-teman Para camper semuanya Yang ingin datang Silahkan langsung bisa Menghubungi dengan Om Putu yang ada di Bali Di klub Facebook Camp Open Indonesia Oke Jadi Pastikan teman-teman Sudah terdaftar Bagian yang berikut Sekali lagi terima kasih Om Indra Sama-sama Om Bas Tungguin video berikutnya Di BPoto Jangan lupa subscribe Dan sampai jumpa Di video berikutnya Bung Bas Dan Om Indra Dari Impro Impro Sign out Demikian video kali ini Teman-teman boleh Klik Like Apabila suka Dan share Kontomen yang lain Dan juga komen Mau di request mobil apa Atau ada masukan apa Silahkan tulis aja Di kolom komentar Jangan lupa juga Nonton video-video sebelumnya Yang mungkin kalian Cari mobilnya Ada di situ Dan juga Jangan lupa Follow Instagram Dan Facebook Dan juga Twitter Baby Oto Bung Bas Sign out Jangan lupa subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya